Halo semua, selamat datang di channel saya, Dira Hidayat. Nah, ada pertanyaan menarik terkait dengan si bank. Katanya, bang, kalau misalkan kita nabung di si bank 100 ribu, kita bakal dapat imbel hasil atau bunga dari si bank itu berapa? Apakah akan tetap dapat keuntungan atau tidak? Kita akan bahas. Oh iya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jadi channel ini banyak sekali membahas tentang keuangan, investasi, dan juga terkait dengan aplikasi Aku Laku. Jadi silahkan kalian subscribe untuk dapat informasi terbaru dari channel ini. Nah, di sini saya sudah ada di aplikasi si bank ya, di menu beranda. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tabungan si bank saya yang sengaja saya sisakan 100 ribu untuk memperlihatkan berapa keuntungan dari tabungan si bank, 100 ribu. Kalau misalkan di total untuk pendapatan saya di sini, selama nabung di si bank, saya sudah mendapatkan 385 ribuan ya. Dan untuk nabung 100 ribu itu keuntungannya berapa? Langsung aja kita cek untuk riwayat transaksi ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, jadi untuk pendapatan bunganya antara 13 rupiah dan 14 rupiah. Nah, itu lumayan ya. Kalau misalkan tabungannya lebih besar, untuk keuntungannya itu lebih besar juga. Nah, di sini tidak dikenakan pajak ya. Pajak ini pajak penghasilan dari bunga ya. Jadi kalau tabungannya 100 ribu, itu tidak dikenakan pajak pendapatan ya. Jadi di sini masuk semua ke saldo kalian. Nah, kita akan cek dulu nih untuk tabel atau ilustrasi pendapatan di si bank ya. Nah, di sini ada bannernya nih ya. Kita scroll ke bawah, ini dia ya. Nah, informasi suku bunga si bank saat ini. Jadi di sini sudah turun menjadi 5%. Dari yang sebelumnya, untuk tabungan biasa itu 6%. Sekarang sudah menjadi 5%. Tapi ini masih besar ya di atas rata-rata bank pada umumnya. Nah, untuk deposito itu tetap ya di angka 7% per tahunnya. Nah, di sini ada perbandingannya ya antara tabungan dan deposito. Dengan tabungan di sini bunga 5% per tahun dan di sini untuk deposito 7% per tahunnya. Dan untuk pencairan itu untuk tabungan itu harian ya pencairannya. Sedangkan deposito itu bulanan. Dan ada juga minimal saldo di sini si bank tidak ada minimal. Jadi kalau misalkan 10.000-5.000 kalian akan tetap dapat imbal hasilnya. Dan kalau misalkan di deposito di sini ada minimalnya ya. Di sini 1 juta. Di sini ada ilustrasi kalau kalian nabung di si bank sebesar 10 juta. Nah, kalau misalkan di tabungan biasa dengan bunga 5% per tahunnya kalian akan mendapatkan Rp123.000 ya. Dengan pencairan per hari itu di sini Rp1.350.000. Kalau didepositokan di sini Rp178.000. Dengan pencairan per bulan di sini Rp59.000. Nah, jadi kalian lebih memilih tabungan biasa atau deposito ya. Yang keuntungannya lebih besar. Boleh kalian komen di bawah. Nah, untuk biaya transfer di si bank itu masih gratis ya. Dalam sebulannya kalian akan mendapatkan gratis transfer ke semua bank itu 100 kali. Transfer 100 kali ya mau dipakai apa ya? Paling juga mungkin dipakai 10-20 ya. Saya aja sisa transfer gratisnya itu masih banyak banget per bulannya. Oke, kemudian ada fitur terbaru nih dari si bank. Yaitu menu kris ya. Nah, yang tengah ini ya. Jadi di sini memungkinkan kalian untuk melakukan pembayaran kris ya. Tinggal kalian scan aja dan lakukan nominal pembayaran. Jadi simple. Oh ya, selanjutnya kalau kalian ingin mendapatkan tambahan keuntungan. Di si bank kalian bisa mengundang teman atau mengajak seseorang untuk melakukan pembukaan tabungan si bank. Jadi kalau misalkan di beberapa tabungan lain kalian mengajak untuk membuka tabungan. Itu tidak dapat apa-apa. Kalau di si bank kalian akan mendapatkan hadiah karena kalian sudah mengajak pengguna baru mendaptar si bank. Ini ada di menu undang teman ya. Tinggal kalian klik aja. Nah, jadi untuk total hadiahnya yaitu Rp35.000 ya. Bisa langsung masuk ke tabungan si bank kalian. Tapi di sini dibagi ya. Untuk Rp25.000-nya itu untuk yang mengajak. Dan yang Rp10.000-nya itu untuk yang diajak. Ya, lumayan aja ya. Oh iya, buat kalian juga yang mau nabung di si bank untuk pendaftarannya. Boleh kalian juga masukkan kode undangan saya yang ini ya. Oh iya, ada lagi nih. Kalau misalkan kalian ada dana banyak dan nganggur enggak dipakai. Untuk jangka waktu yang lama. Di sini untuk menu depositonya ada di sini ya. Karena lebih baiknya dimasukkan di deposito. Dan di sini untuk tenornya 1 bulan ya. Dan untuk imbal hasilnya itu lebih besar yaitu 7%. Beda 2% ya dari tabungan biasa. Untuk melihat atau simulasi keuntungannya. Kalian bisa klik aja simulasi dan buka deposito. Klik aja seperti ini. Dan tinggal kalian masukkan aja nominal mau deposito berapa. Nah, jadi itu dia ya terkait dengan tabungan 100 ribu di si bank. Dapatnya berapa. Jadi kalian akan tetap mendapatkan imbal hasil dari tabungan kalian. Walaupun 10 ribu, 100 ribu. Terus ada lagi nih yang masih bingung terkait dengan top up atau isi saldo di si bank. Kesini dulu. Kemudian silahkan kalian cari tahu di sini. Pelajari cara isi saldo nih. Buat yang pemula ya. Nah, kalian bisa langsung setor tunai di sini ya. Dan di sini ada mobile atau internet banking ya. Ini untuk kalian yang punya mbanking ya. Di sini bisa melalui BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan bank yang lainnya ya. Kemudian di sini ada juga pihak ATM. Dan di sini ada aplikasi Sopi. Mungkin yang lebih mudah di sini bisa melalui aplikasi Sopi ya. Karena kan si bank ini sudah terhubung di Sopi ya. Jadi kalian bisa top up saldo Sopi dulu. Misalkan di Indomart. Dan setelah itu bisa kalian langsung transfer ke si bank kalian. Nah, jadi sebenarnya sayang sekali ya. Si bank ini belum mendukung top up saldo di Indomart atau Alpamart ya. Kalau misalkan bisa, ini jauh lebih mudah. Baik, itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat menambah informasi ya. Next video kira-kira mau bahas apa nih? Boleh kalian komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.